Namun banyak sekali orang yang mengatakan kalau mendapat dawuh dari Kaki Semar Mendapat dawuh dari Sang Pamung Nusantara Mendapat dawuh dari Kanjeng Ibu Ratuk Idul Mendapat dawuh dari yang ini, yang itulah Sepemahaman saya, ya saya melakoni bulanan saja belum tentu Saya dapat petunjuk yang ibaratnya satu bulan satu atau satu bulan dua itu belum tentu Karena Saya sering berjalan Kesana kemari Ya perjalanan itu tentunya dalam koridor dirakatan atau lelaku lah Lelaku menurut saya itu tentunya lelaku untuk kepentingan orang banyak yang Tentunya secara terus menerus Berbeda dengan spiritual untuk pribadi atau spiritual untuk kepentingan tertentu Atau cara kasarnya itu hanya ingin sekedar menjadi orang kaya Hanya ingin sekedar menjadi dukun ampuh Hanya kepengen sekedar itu pelet Atau dikasih orang banyak kan berbeda dengan spiritual yang sifatnya untuk orang banyak Atau dengan kata lain Atau dengan kata lain Yang melakoni untuk kepentingan umum dan itu bukan karpe pikir Ya sekali lagi itu bukan karpe pikir Namun itu karpe hati Cara gampangnya saja hati Kalaupun hati sudah menolak ya Tetap tidak bisa dibenturkan dengan keadaan Mau tidak mau untuk melakoni Sekali lagi pikiran dan hati sudah tidak maupun Ya seperti saya sekarang Posisi kemarin rencana 6 bulan di Sendang Bengkung Kasunya tanya baru 3 bulan Walaupun saya sudah berupaya untuk secara kacamata umum melakukan yang terbaik Tetap dilalah ada masalah Nah itu pun tetap bukan ada masalah ya Sebenarnya dipermasalahkan ya Dipermasalahkan lah Nah itu pun tetap saya harus memaklumi Dan sesungguhnya hati ini telah menampik juga Kok begini jadinya gitu loh Katanya kita untuk melakoni kepentingan untuk hajat-hajat terluku Nusantara Kasunya tanya di satu sisi tetap kurang bisa menerima ya Dan saya ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah melakoni Untuk tidak saya melanjutkan di Bengkung Nisaya semua itu ada hikmahnya Artinya saya harus bisa mengambil hikmah dari kejadian itu semua Dalam perjalanan saya tentunya banyak sekali orang yang Yang kalau saya mengatakan Pak Membo Warno itu ya kurang sopan ya Namun banyak sekali orang yang mengatakan kalau mendapat dawuh dari Kaki Semar Mendapat dawuh dari Sang Pamung Nusantara Mendapat dawuh dari Kanjeng Ibu Ratu Kidul Mendapat dawuh dari yang ini yang itulah Sepemahaman saya ya saya melakoni bulanan saja belum tentu Saya dapat petunjuk yang ibaratnya satu bulan satu atau satu bulan dua itu belum tentu Karena saya meyakini saya saya meyakini maksudnya Yang lain tidak perlu yakin Ya ujuk-ujuk juga monggo saja gitu Karena dia sudah sudah dinaslah dengan kekuatan atau dasar-dasar keyakinan tertentu Monggo saja menurut saya saya ditemui oleh selama saya disendang bengkung saja ya Selama saya disendang bengkung saja belum sampai kepada inti Yang menemui ke saya adalah Nyi Dewi Tanggel Tangkep dan Iyang Dipo Ini diantaranya gitu belum langsung kepada inti lah Ini pengalaman saya yang saya katakan terus ada beberapa yang lain Saya harus membuka catatan Namun saya catat yang menemui saya adalah Broto Tiningrat umpamanya Lalu Raden Mas Lepen Lalu ada beberapa lagi lah tarulah ada Dewi Sedah juga menemui lah Ini antara tidur dan tidak setepah pemahaman saya Saya ditemui oleh beliau-beliau lah Saya akan mengulas disini Sesungguhnya yang inti dalam pokok Indonesia itu menjadi gemah ripah Jinawi Kerto Toto Turaharjo Kedepannya ini dalam posisi yang sudah seperti ini Semestinya yang inti itu adalah Sang Pamong Nusantara Lalu apakah saya pernah berkata-kata dengan Sang Pamong Nusantara Ya saya meyakini Saya meyakini bahwa saya pernah berkata-kata dengan beliau Namun tidak setiap saat Ya sekali lagi Namun tidak setiap saat Artinya manakala saya sedang tiragatan Di situ umpamanya beliau-beliunya menemui saya Tidak setiap saat saya ketemu Lalu kata-kata yang didapet tentunya berbeda dengan kata-kata pada umumnya Ya Tentunya berbeda dengan kata-kata pada umumnya Umpamanya Beliau mengatakan Bakwasanya pengkung adalah area antena dunia Lalu beliau mengatakan juga Sang Pamong Nusantara Bakwasanya Aku Aku panjenganingsun Kalau istilah halusnya Ingsun iku bingung palungguhan Ingsun iku bingung palungguhan Umpamanya seperti itu Makanya saya punya niatan Saya punya niatan Yang saya maksud Sendang bengkung ini akan saya jadikan palungguhani Sang Pamong Nusantara Dengan saya patutkan Tidak mewak Namun saya patutkan Untuk bisa menjadi palungguhani Sang Pamong Nusantara Dan dari situ kita jelas Paranya kita menuju Atau tujuannya kita Menuju ke Sang Pamong Nusantara Ini jelas Posisinya Bakwasanya Sang Pamong Nusantara Palungguhannya adalah Di bengkung Namun Karena sesuatu hal Akhirnya sampai sekarang Belum sampai terwujud Yang semestinya saya 6 bulan Berada di sendang bengkung Lalu baru 3 bulan Telah dipermasalahkan Dengan dali Undang-undang Atau dengan dalik aturan Dengan dalik aturan Dimana saya Mau tidak mau Mesti bergeser dari Sendang bengkung Dan sampai saat ini Saya belum maneges lagi Maneges yang terakhir Adalah saya mesti ke Pracimantoro Sebelum ke Pracimantoro Tentunya saya sempatkan Untuk bagaimana Upokarti Upokarti itu Yang memetri Caranya Sandangan apa Yang semestinya saya bawa Atau sesuguh apa Yang semestinya saya siapkan Untuk beliau Ini diantaranya Sudah beberapa petunjuk Yang saya terima Saya mesti membawa sesuatu Atau Yang pamung nusantara Itu berkata-kata Saya tidak mengerucut Kepada saya Namun saya akan Mengatakan secara Objektif Tentunya dengan orang Yang terkasih Tentunya dengan orang Yang terkasih Lalu ciri-ciri orang Yang terkasih itu Adalah Orang yang laku Secara terus-menerus Topo-brotonya Dan tidak hanya Saat-saat tertentu saja Orang yang betul-betul Terak kesumur Rembeseng madu Terdakingan topo Dan kinodrat Lelakunya secara Terus-menerus Memikirkan nusantara Dan secara Terus-menerus Melakukan tindakan-tindakan Spiritualnya Saya tidak mengerucut Saya dan Saya yakin Tidak cuma saya Dalam hal ini Lah disitulah Sang pamungusantara Nisaya akan berkata-kata Lah lalu bagaimana Dengan Banyaknya orang Yang katanya ini Katanya itu Menurut kami Ketelitian kami Adalah Merupakan fondasi pokok Agar Tidak sampai Saya Kebingungan Dan Timbul kebimbangan Lalu dalam lelaku ini Setengah hati Jangan sampai Kita itu Ada kebingungan Dan lalu kebimbangan Sehingga kita Dalam lelaku ini Setengah hati Artinya Saya mengatakan Bagusannya Lelaku itu Memang harus Pure Pure itu ya Tarulah 90% Atau Mati-matinya 70% Untuk perjalanan Spiritual Yang 30% Yang 30% Untuk Kegiatan Yang lain Ini Sepemahaman Saya Jadi Saya Mengatakan Bahwasannya Dengan siapa Sang Pamung Nusantara Itu berkata-kata Sang Pamung Nusantara Itu tentunya Berkata-kata Dengan Kaum Yang Melakuni Perjalanan Spiritual Secara terus-menerus Dan lalu Betul-betul Kinodrat Untuk memikirkan Dan Menerima Hal-hal Tertentu Untuk Bagaimana Indonesia ini Bisa Menuju kepada Tata rasa sejahtera Kalau kata saya itu Tata rasa sejahtera ini Mencapai Nantinya Untuk mencapai Sejahtera bersama Sesuai ukurannya Sekali lagi Saya dalam hal ini Saya meyakini Sang Pamung Nusantara ini Hanya bisa Berkata-kata Atau hanya Mau berkata-kata Dengan kaum Spiritual Yang secara Terus-menerus Dan lalu Memikirkan Bangkitnya Nusantara Secara-cara demikian Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih